...sehukum dari Pegi Setiawan yang memberikan pernyataan berikut ini. Mampu membuktikan dasar dijadikan Pegi Setiawan sebagai tersangka, namun faktanya hanya mengajukan satu orang ahli. Kalau yang kemudian BAP-BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Pegi Setiawan ditetapkan tersangka cukup kurang alat buktinya. Sehingga kami meyakini bahwa Pegi Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Pegi Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Kalau Pegi bebas akhirnya nanti kompensasi berupa apa sih yang akan didapat oleh Pegi nantinya? Harapan di pemikiran kami selaku kuasa hukum ini saat ini bebas saja dululah. Itulah yang menjadi tujuan kami. Kalau ada pun hal-hal yang lain kami belum masuk ke zona itu. Nanti dirumuskan kemudian lah. Kira-kira itu yang menjadi harapan kami. Hanya perlu kami tegaskan bahwa kami sudah mengungkapkan semua fakta, kami sudah mengungkapkan semua bukti, kami juga sudah mengungkapkan saksi. Kalau saksi terus terang. Belum semua yang kami ungkapkan. Hanya baru sebagian. Karena ini menyangkut hanya sekedar formil. Tentunya sebatas untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan memang benar berada di kota Bandung. Tidak lebih dari situ. Itu saja. Diskusi kami kemarin kan demikian. Seharusnya kalau memang kami ini mengajukan bahwa Pegi Setiawan itu bukanlah Pegi Perong. Harusnya pihak termohon mampu men-challenge. Kalau Pegi Setiawan itu adalah Pegi Perong. Tapi buktinya itu kan tidak mampu di-challenge. Makanya berangkat dari hal tersebut kami meyakini bahwa permohonan kami dikabulkan oleh pengadilan kota Bandung. Kira-kira demikian, kawan-kawan. Apakah 3DPO itu harus mengejar, Pak? Kalau itu bukan kapasitas kami. Kami hadir hanya masuk dalam wilayah hukum Pegi Setiawan. Persoalan 3DPO itu harus kepungsian. Bukan urusan kami. Ya. Clear ya. Oke. Ya, itu tadi pernyataan dari Insang Rasrudin, kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang hingga detik ini menyatakan optimistis bahwa Pegi Setiawan kliennya akan terbebas dari segala tuluhan dan dibebaskan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan Vina dan EKI. Dan setelah jeda nanti kami akan tanyakan juga.